Beginilah suasana di Pantai Morolasa, Padang, Sumatera, Barat. Pasca diresmikannya Tugu Merpati Perdamaian oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa menit yang lalu. Masyarakat masih memenuhi area Pantai Morolasa untuk menyaksikan secara langsung, secara dekat, Tugu Merpati Perdamaian yang disebut-sebut sebagai simbol perdamaian antara TNI Angkatan Laut Republik Indonesia bersama dengan Angkatan Laut dari 35 negara lainnya. Peresmian Monumen Merpati Perdamaian membuat Pantai Morolasa diramaikan oleh warga yang antusias. Terlihat usai acara Wali Kota Padang, Bapak Maheldi Angsyarullah menyambut ramah permintaan foto bersama oleh warga. Sebelumnya, pada waktu segala, Pantai Presiden Jokowi Dodo terlebih dahulu membuka Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Teluk Layur. Kemudian, Presiden Jokowi meresmikan Monumen Perdamaian di Morolasa. Semoga Tugu Perdamaian ini tidak hanya menjadi simbol, namun juga bisa menjadi sebuah ikon kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Teja Alone, Novia Ratna Devita dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih.